Intro Bye bye Wait a minute Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari Yang selalu bersinar di setiap hari Pastinya seneng banget guys Hari ini bisa ketemu lagi sama kalian semua Kesayangannya Tari Mentari Panjang banget ini ya guys ya Oke guys, seperti biasanya Aku selalu berharap kalian semua itu Sehat selalu dan bahagia terus guys Amin Nah, pasti dari pembukaannya tadi aja Kalian udah heran Kira-kira apa sih yang dipegang sama Tari itu? Mungkin kalian berpikir apa sih yang di dalam Dost itu? Oke, aku juga belum tau guys Dan di video kali ini Aku gak bakalan bikin video reaction Atau bermain Roblox kan Karena di video kali ini Aku bakalan unboxing Mystery box aku lagi guys Wow Sebenernya aku udah penasaran banget guys Sama mystery box ini ya Dan asal kalian tau Hampir aja tadi malam aku buka mystery box ini guys Waduh, saking penasarannya sampai gitu amat ya Nah, pastinya video ini bakalan seru banget guys Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Langsung di subscribe guys Oke guys, daripada kita penasaran ya Markibook, mari kita buka Wait a minute Hey, kenapa aku pegang ini guys? Gak nyamung banget ya ya Ini kan kuas-kuas guys Kenapa dia masuk konten kali ini ya Ini otaknya tari-mentari Udah mulai ng-lag parah lagi guys Oke, Markibook Mari kita buka Jeng, 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 jeng Mystery box yang pertama guys Hmm, kira-kira ini apa isinya guys ya Komen di kolom komentar buat kalian yang tau isinya ini apa Nah, aku bener-bener udah penasaran banget guys Oke, aku bakalan langsung buka aja Ini paketnya bener-bener rapi banget guys tuh Kalian lihat lemnya sampai berlapis-lapis Berapa lapis? Ratusan Kayak gitu guys Oke, ya ampun Ini mulutnya tari-mentari gak berhenti untuk bicara guys ya Oke, ini lemnya udah kita buka guys Satu, dua, tiga Wow, kasar banget ya Oke Wow, kalian lihat guys Ada tulisan Roblox Ini apaan guys? Pelan-pelan guys Kita harus angkat pelan-pelan ya Oke Wow, tari-mentari mendapatkan mainan Roblox guys Tuh, kalian lihat tuh Tuh, keren banget kan Nah Ini bakal lebih keren dari tari-mentari guys Oh my god Pertama kali tari-mentari mempunyai mainan Roblox guys Ini bener-bener lucu banget ya Oke, udah gak sabar banget untuk pegang permainannya guys Langsung kita buka aja Wow Dan disini mainannya Kayaknya ada tukang pisanya guys Ada koki-nya Ada abang jamet-nya Dan ada si Siapa nih guys? Yang pake topi pink ini guys Komen di kolom komentar buat kalian yang tau ya Oke, kita bakalan langsung buka Wow Oh my god Oke Ya ampun, kalian lihat guys Tempel lemnya ya Nah, 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 ini bisa ke hambur Bentar-bentar guys Taraaa, dan ini dia mainan Roblox-nya Ih, keren banget guys Tapi ini kayaknya lemnya kayak kurang rapi gitu guys Ini mainannya bisa copot Oke, aku bakalan kasih lihat ke kalian satu persatu ya Wow Oh my god guys Kalian lihat tuh Ini adalah tukang pizzanya Waduh Kita bakalan buka kacamatanya tari guys Biar kita lebih fokus Melihat ini guys ya Soalnya ini pertama kali aku pegang mainan Roblox guys Tuh, kalian lihat Wow Ganteng banget guys Handsome ya Handsome Tampuan Uh, ternyata kakinya juga bisa dilipat guys Ya ampun Kenapa jadi kayak gini Kalian lihat guys Lipat sama pinggangnya ya Ya ampun Tari-mentari Ngadi-ngadi aja guys Tuh guys Kakinya bisa dilipat-lipat kayak gini Dan kepalanya bisa diputar-putar kayak gini guys Meninggoy, meninggoy Dan ini dia topinya Oke, topinya kita bakalan coba buka dulu guys Oke, kita buka topinya Satu, dua, tiga Iya Wow Ternyata topinya bisa dibuka everybody Kalian lihat tuh Kepalanya bolong ya Kalian lihat guys Ternyata dia tidak punya otak Tuh kalian lihat Pantesan aja dia nggak lulus sekolah guys ya Dan topinya modelnya kayak gini guys tuh Ya ampun Gimana kepalanya nggak mau bolong guys Topinya aja kayak gini modelnya Ya Ini pasti Yang panjang ini guys Masuk sampai ke dalam otak-otaknya Kalian lihat guys tuh Kita bakalan coba pasang Hmm Kepasang lagi guys Nah menurut Tari Ini kalau dikasih nilai Satu sampai sepuluh ini Hmm Berapa ya Hei ampun copot Jatuh guys Get some help Ini bakalan kita kasih nilai Delapan Soalnya ini keren juga guys Tapi menurut aku Masih kurang sedikit sih Hmm Kalian lihat guys Tuh mukanya senyum gitu guys Nah Kalian lihat guys Senyumnya manis banget ya tuh Waduh Nah Kalian lihat Menurut kalian senyumnya Tari Mentari Atau senyumnya Tukang Pizza ini yang lebih manis Oke Kita bakalan senyum Kita hitung satu sampai tiga Satu Dua Tiga Ya ampun Bengek banget guys Mukanya Tari ya Oke next Duh ketabrak Kalian lihat guys Ini adalah motor dari si tukang pizza Wow Menurut aku ini lucu banget guys Kalian lihat Nah dan disini ada kotak pizzanya Nah bisa dibuka kayak gini guys Dan bisa kita tutup lagi Wow Ini bener-bener amazing guys Oke Dan disini ada gasnya guys Gas motornya Dan disini ada lampunya Wow ini beneran mirip sama motor asli ya That's pretty good Tapi kok ini ban motornya kecil banget guys tuh Nah ini kalau injak batu Pasti ini bannya langsung bocor guys Kita bakalan coba naikin tukang pizzanya Di atas motornya ini guys Nah oke Diam-diam tukang pizza Silahkan pergi mengantar pizza Ketempat yang tari-mentari suruh ya Ke kuburan Ke Ke Amerika Ke Jepang Pokoknya mengelilingi seluruh dunia Oke guys Kalian lihat Ternyata bisa duduk ya Tuh Dia bisa duduk Kita bakalan coba bikin tangannya kayak gini Biar mirip banget kayak bawa motor ya Oke Wow ternyata bisa guys Tuh kalian lihat Dia kayak lagi bawa motor beneran ya Tuh Nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen Sesuai sama besar motornya tuh kalian lihat Hampir gak kelihatan kan ban motornya ya Gak masuk akal banget guys Namanya juga mainan ya Dan ini dia guys Wow Ini adalah lemari Di Roblox guys kalian lihat tuh Udah mirip kayak lemari beneran ya Dan ini biasanya dipake di sekolah gitu guys Kita bakalan coba buka Pintu lemari ini apakah bisa Nah bisa guys Wow oke yang sebelah lagi Apakah bisa Oh my god Kalian lihat guys ya Malah rusak Oke kita bakalan coba Pasang lagi ini baru dibeli Ya baru direview gitu Kenapa sudah bisa rusak seperti ini Ini gak bener ini Oh ternyata Pintu yang satunya ini gak bisa dibuka guys Ya bilang kayak dari tadi Itu kan tari mentari sampai buka Paksa gitu dan kecabut pintunya guys Ini mainan baru ya Oke Dan disini lemarinya cuman dua pintu aja Menurut aku Ini kalau dikasih nilai 1 sampai 10 Berapa guys Kalau menurut aku 6 guys ya Karena menurut aku ini masih kurang banget Wow kalian lihat guys Ini adalah koki tuh Ini adalah salah satu karakter yang tari suka di Roblox ya Soalnya dia itu pintar masak guys Wow Keren banget loh tuh Udah mirip sama koki beneran guys Kalian lihat dari topinya Udah mirip banget sama koki beneran guys Nah disini sama kayak tadi sih tukang pizza Tangannya bisa dimajuin kayak gini guys tuh Halo 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 guys Halo guys Dan kakinya bisa dilipat kayak gini tuh Waduh waduh Kenapa jadi horror kayak gini Hei Ini keren banget guys Dia bisa terbang kayak gini Ya ampun Kalau terbang kan itu pesawat atau burung guys Bukan koki ya Kalian lihat guys Aku suka banget sama desain bajunya Bener-bener mirip baju koki banget Oke Seperti yang tukang pizza tadi guys Kita bakalan coba membuka otaknya Oke Bentar Salah Tari-mentari Salah ngomong lagi Kita bakalan coba membuka topi kokinya ini guys Oke Satu Dua Tiga Wow Kalian lihat guys Ternyata dia tidak punya otak juga Nah kalian lihat Topinya juga sama Kayak si tukang pizza tadi guys Tapi yang ini guys Biar dia gak punya otak Tapi dia bisa jadi koki Wow Bener-bener sangat luar biasa Udah di luar nalar ini guys Nah kita bakalan coba Pasang lagi topinya guys Kira itu satu sampai tiga Satu Dua Tiga Susah banget ya Nah Kepasang lagi topinya Yang koki ini Kalau kita kasih nilai Satu sampai sepuluh Kira-kira berapa ya Oke Kalau menurut aku Kita bakalan kasih dia nilai Sembilan Karena dia disini Bener-bener mirip banget guys Aku suka banget karakter koki Di Roblox guys Oke Dan kita bakalan jadikan ini guys Koleksi mainan kita ya Wah Pastinya keren banget Dan seru banget guys Oke Ini apaan guys Ini warna hitam Kayak Aku baru ngeh Ternyata ini adalah Skateboard Ya ampun Ini bener-bener Kecil banget guys Hampir gak keliatan Kalau ini skateboard ya Dan kalian lihat Tuh Tuh Bolanya guys Bener-bener kecil banget Tapi yang bikin ini keren adalah Bolanya bisa diputar gitu guys Ini guys kalian lihat Mainan skateboard Roblox Tuh Tipis banget Tuh Tuh Ini kalau jatuh ini Bisa langsung pecah guys Menurut aku Ini masih kurang banget guys Dan kalau dikasih nilai Ini kayaknya dapat nilai Empat aja guys Karena ini bener-bener kurang banget Kalau tebal dikit Oke Dan kalau rodanya ini Warnanya Warna biru Atau beda warna sama Yang bagian atasnya ini guys Pasti keliatan keren ya Soalnya ini semuanya warna hitam guys Jadi hampir gak keliatan bolanya ya Oke Dan yang berikutnya Kalian lihat guys Wow Ini bajunya dan topinya Bener-bener keren banget guys Dan dia cerah gitu warnanya Kalian lihat tuh Topinya warna pink Bajunya warna merah Dan celananya warna pink Oke Kita bakalan coba Buka lagi topinya ini guys Apakah dia memiliki otak Apakah dia memiliki hal yang tersembunyi Dalam kepalanya guys Langsung kita buka Satu dua tiga Nah Ya Ternyata sama saja everybody tuh Tidak punya otak guys Dan topinya sama juga bentuknya Oh my god Kita pasang lagi topinya guys Dan disini rambutnya warna kuning Ya ampun cabut lagi Rambutnya belum dilihat guys Tuh kalian lihat Rambutnya warna kuning Warna yellow guys Rambutnya Abang jago Rambutnya udah kayak warna mangga Yang udah masak aja guys Warna kuning-kuning gitu ya Ini topinya bener-bener lucu banget tuh Kalian lihat Wow Ngedesainnya rapi banget ya Oh my god Aku jatuh cinta sama topinya yang ini guys Kita bakalan pakein lagi Dan kalian lihat Desain dari bajunya Ini bener-bener keren banget guys Karena ini udah mirip banget Sama karakter Roblox asli ya tuh Kalian lihat guys Widih senyumnya Dia lagi senyumin kalian tuh 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 menyumin balik Do��ong Oh sama guys Kakinya juga bisa dilipat kayak gini Dan Ini tangannya bisa maju kayak gini Cicit-cicit-cicit-cicit Kayak gini guys Cicit-cicit-cicit-cicit-cicit Nenemen Neng-ngong-ngong-ngong Neng-neng Gak jelas banget bosku Dan yang berikutnya Kalian lihat guys Nge-neng Ini adalah abang jamet ya Yang selalu membuat onar Dan membuat rusuh Dimanapun Kapanpun Dan sama siapapun disini abang jamet bener-bener keren banget guys perpaduan kacamata merah dan shawl yang warna merah terlihat sangat-sangat-sangat tampan sekali kita bakalan coba cabut rambutnya abang jamet ini guys apakah bisa ya rambutnya gak bisa dicabut guys kita bakalan coba cabut shawlnya kayaknya bisa deh nah shawlnya bisa kecabut kecuali rambutnya wow ini yang bikin mainan roblox ini guys kreatif banget karena dia pake shawl kayak gini keren banget tuh kalian liat mirip sama manusia beneran ya oke ini udah bener-bener mirip sama karakter roblox yang asli dan sama seperti yang lainnya tangannya bisa dimajuin kayak gini dan bisa dilipat kayak gini guys sampai ke pinggang-pinggangnya tuh waduh horror banget mukanya kalau ketuk kayak gini guys udah kayak hantu gitu guys ya ya jelas banget pokoknya dan yang terakhir ini apa guys oke warnanya kuning ini adalah buku menunya waduh buku menunya modelnya kayak gini guys ini keliatan kayak bukan buku menu guys tuh kalian liat guys buku menunya ada yang lonjong-lonjong juga kayak gini dan ini udah kegores-gores guys tuh warnanya juga udah mulai pudar dan aku hampir gak tau kalau ini buku menu loh oke kayaknya ini menurut aku kurang banget guys kalau dikasih nilai ini dari 1-10 ini adalah nilainya 2 aja guys menurut aku ini yang paling parah sih karena disini kayak mainannya udah lama banget guys dan bener-bener udah gak bagus tuh nah 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 keliatan sih no silau gitu guys hmm sampingnya dan bukunya gak bisa dibuka gitu nah jatuh disini buku menunya gak bisa dibuka oke padahal kalau dibuka tadi kita bisa pilih-pilih menunya guys dan kita bisa makan dulu karena disini kan udah ada koki ya ya ampun ini kenapa buku menunya tidak bisa terbuka hmm sangat-sangat rugi sekali oh my god dan yang terakhir guys kalian liat ini adalah penampakan dari buku menunya nah ini udah kegores-gores gitu dan warnanya udah mulai pudar gitu guys hmm ini keliatan kayak bukan buku menunya nih dan itu dia tadi guys yang kita dapatkan dari mystery box yang pertama nah aku lupa kasih tau ke kalian kalau disini aku punya 2 mystery box wow kira-kira yang kedua ini apalagi isinya guys markibu mari kita buka dan ini dia guys waduh ini besar banget ya kalian liat mystery box tuh tulisannya idola guys oke ini bagusnya kita berdiri aja nge-reviewnya karena ini besar lebih baik kita berdiri aja guys untuk mereview ini 1 2 3 wow oke guys oke wow ini adalah fotonya oh my god guys kalian liat kalian liat guys tarimentari mendapatkan foto yang lucu dan ini adalah fotonya tarimentari ya dibikin kayak versi kartun gitu guys aku bener-bener seneng banget disini ditulis happy birthday tarimentari oh ini hadiah ulang tahun aku guys nah ini adalah dari fans aku juga ya tapi siapa kemarin namanya aku lupa tapi aku masih simpan kartu ucapannya di kamar dan aku gak bakalan pernah buang kartu ucapan itu guys karena ini bener-bener berarti buat aku oh my god kalian liat guys ini bener-bener lucu banget ini fotonya waktu tari masih panjang rambut ya jadi kangen guys sama rambut panjang aku wow disini aku bener-bener imut banget guys tuh kalian liat biar gimana pun mau dibikinnya tetap terlihat imut dan cantik menawan guys maafkan percaya dirinya tarimentari yang sungguh-sungguh-sungguh-sungguh sangat tinggi-tinggi-tinggi-tinggi sekali ini everybody yang pasti aku seneng banget dapat ini guys ini bener-bener berharga buat aku dan aku gak nyangka aku bisa dapat ini oke thank you buat yang udah ngasih ini ya dan beneran guys ini pertama kali aku dapat kado ulang tahun kayak gini dapet foto kayak gini ini lucu banget beneran keren banget tuh wow aku terharu aku bahagia aku pokoknya berterima kasih sekali kepada siapapun kalian yang udah dukung tarimentari sampai pada saat ini oke guys dan disini aku juga mau mengucapkan ke kalian semua semua subscribernya tarimentari aku tau kalian orang yang luar biasa aku tau kalian orang yang hebat terima kasih untuk selalu mendukung aku terima kasih untuk selalu memberi energi positif kepada aku terima kasih kalian selalu memberikan semangat untuk aku bener-bener aku terharu banget pas baca komen-komen kalian aku tersentuh banget guys ini beneran aku gak bohong setiap kali aku membaca komen-komen kalian kayak hati itu kayak langsung ngeser ciut gitu guys aku langsung nangis dan aku langsung berterima kasih kepada Tuhan karena udah banyak banget orang yang sayang sama aku oh my god dan channelnya tarimentari udah sampai seperti sekarang ini itu juga karena kalian semuanya guys pokoknya aku tanpa kalian gak ada apa-apanya aku bener-bener sayang sama kalian semua ya dan untuk haters aku ya semua haters aku disana nah kalau kalian nonton ini aku bener-bener sama sekali gak marah ketika aku baca komen kalian aku juga mau minta maaf ke kalian haters aku karena kalian mungkin belum puas sama konten yang aku bikin ya mungkin belum cocok sama kalian tapi biarlah aku terima masukan-masukan kalian walaupun itu menyakiti hati melukai hati tapi aku tetap bisa tersenyum semoga channelnya tarimentari bisa terus berkembang dan bisa lebih baik lagi dan semoga aku bisa terus untuk menghibur kalian semuanya pokoknya guys kalian harus tetap setia sama tarimentari please beneran guys aku sampai hafal subscriber yang setia sama aku dan selalu aktif untuk komen di setiap video aku dan aku mau kasih tau ke kalian mungkin ada kalian yang komen yang gak dibalas sama aku nah jadi gini guys aku selalu membalas komen kalian satu persatu kalau aku gak balas mungkin disitu aku lagi sibuk banget atau aku lagi tidur lagi makan, lagi istirahat namanya juga manusia kan oke kita bakalan simpan ini disini dulu guys takutnya jatuh terus ku cah ya nah tapi walaupun aku gak balas komen kalian dan setidaknya aku kasih love di komen kalian bener gak? bener gak? bener lah masa enggak? intinya disini aku pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua subscriber aku yang selalu dukung aku ya tanpa kalian kalian tau sendiri guys aku gak ada apa-apanya dan aku juga berterima kasih untuk kalian haters-hater aku karena kenapa? karena haters walaupun dia benci tapi dia nonton bener gak? ketahuan kan? katanya haters tapi komen dan nonton sampe habis ya pokoknya aku bahagia banget deh jadi bagian dari kalian semuanya i love you guys oke guys mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini tentang unboxing mystery box tapi kayaknya ini tadi kelamaan curhat detrimon tarik nah buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa tinggal komen di kolom komentar karena di channel ini aku bakalan bikin konten game konten vlog, konten video reaction dan buat kalian yang dari kemarin katari mau mabar, 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 mabar silahkan join ke akun pandu tim 22 guys langsung kita mabar seriously eits buat kalian yang belum like video aku kali ini jangan lupa like, komen dan jangan lupa untuk di subscribe bye bye sampai jumpa di video selanjutnya guys peace